yang paling jadi keluhan mahasiswa itu ketika dia masuk ke semesternya Mbak Tata semester 6 klips itu kan tinggal 6 SKS tapi banyak yang gagal karena 6 SKS itu menurut masanya itu gimana sih kalau misalkan ada mahasiswa yang joki skripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh U emstall kepo-kepo yuk hai genmu welcome back with me host Tata oke seperti biasa ya di episode-episode selanjutnya tuh bakalan ada narasumber yang menginspirasi banget tapi sebenernya aku pengen ngeluh sedikit sih soalnya aku kan semesternya udah semester agak tua gitu kan jadi kayak bingung aku skripsianya harus gimana tugas akhir aku gimana kayak gitu kan tapi kalau genmu merasakan kesan yang sama kayak Tata mending dengerin wemsock dari awal sampe akhir nanti karena Tata bakalan ditemenin sama narasumber yang menginspirasi banget tentang skripsi wah kepo kan siapa narasumbernya langsung aja kita sambut dokter Ginajar Rahmawan mmm HRPP kepo-kepo oke selamat jadi muda ini oke selamat datang mas ya mbak oke aku sebelumnya pengen sharing sih mas mengenai skripsi gitu tapi sebelum kesini aku kemarin tuh sama tadi aku stalking nih di Instagram udah follow belum ya aku kayaknya udah deh aku aku stalking kan aku lihat aduh ini followersnya 109.000 kan aku kepo ini ada konten apa gitu kan ternyata kontennya tentang skripsi dan itu aku viral kan mas ya aku pengen ini sih tanya kok bisa viral gitu sih oke sebelumnya kenalan dulu ya oke boleh boleh saya alumni WMS oke dulu S2 di S2 hukum di WMS ambil hukum bisnis oke oke apa dalam konten ini yang saya bahas lebih ke arah skripsi ya karena selama mengajar dan membimbing itu ternyata yang paling jadi keluhan mahasiswa itu ketika dia masuk ke semesternya mbak oke tata semester 6 ya mulai metopen terus harus persiapan judul skripsi nah itu udah apa apa namanya masalah sudah muncul ketika harus dihadapkan dengan skripsi nah oleh karena itu itu saya membagikan konten-konten yang saya kira lebih simpel dengan pendekatan-pendekatan ke anak muda tentunya ya yang menyimpelkan hal yang rumit oke jadi simpel mudah dipahami nah itu apa konten-konten seputar skripsi tentang itu oke itu dulu berarti kontennya tuh dari tahun kapan tuh Mas itu baru akhir 2002-2001 kalau nggak salah 2002-2002 ya di 2022 itu bulan September mungkin mulai itu jadi mulai semester ganjil karena anak-anak semester kalau di kampus saya kan semester 7 mulai skripsi tuh nah bertepatan dengan itu saya lebih banyak konten tentang skripsi itu di semester kemarin itu daripada apa saya memberikan hanya untuk anak-anak di kampus sekalian aja saya konten-konten gitu kan biar semakin banyak mahasiswa yang bisa menikmati itu akhirnya banyak juga yang akhirnya jadi follow disitu oke berarti berapanya dari situ ya Mas terus kemudian viral banget langsung naik gitu ya ya kalau nggak salah kita waktu itu apa namanya Instagram memang alogaritmanya pas itu ya karena kita mainnya di reels gitu pakai sound yang lagi apa namanya lagi hit gitu kan terus kita susupi apa materi-materi skripsi yang lebih mudah oke berarti itu kontennya nggak nggak kayak apa ya kayak teoritis banget gitu kan Mas dikemas jangan lucu-lucuan juga gitu yang paling yang paling apa yang paling mengena buat mereka tuh kalau contohnya anu tentang jomblo jadi apa misalkan apa bedanya moderasi dengan mediasi itu saya contohkan dengan hal yang jomblo gitu jadi kalau jomblo di mediasi apa kalau dimoderasi oleh variabel apa sehingga mereka punya bayangan Oh kalau gini-gini ya tinggal ganti disesuai dengan misalkan Mbak Tata akutansi ya tinggal sesuaikan dengan variabel yang ada di akutansi gitu oke menarik ya Mas ya soalnya masih saya pengennya tuh kayak yang viral viral yang kayak yang relate-relate gitu kan relate bener-bener bener-bener kayak langsung mengikuti kayak gitu kan Oke tapi aku ini sih kan research dulu nih sebelum disini ngobrol ternyata Mas Anjar itu tuh dosen sejak 2005 ya saya lulus S1 dah ngajar dulu ngajar di tiga Oh D3 karena satu baru boleh ngajar di tiga lalu terus kuliah S2 di sini sampai ke S3 dan sekarang ini dosen gimana Mas STI Surakarta tetangga tetangga oke tadi kan aku di awal udah ngomongin masalah skripsi ya ini menarik banget soalnya aku juga sebagai mahasiswa yang resah banget maaf skripsi kayak gitu terus ini kan kayak teman-teman aku itu tuh meresahkan skripsi itu susah momo yang menakutkan banget kayak gitu Mas itu menurut Mas Anjar sendiri tuh gimana tuh kan Mas Anjar udah memimbing udah mengalami skripsi juga waktu itu memang ada satu kode yang saya bikin bahwa skripsi itu kan tinggal 6 SKS tapi banyak yang gagal karena 6 SKS itu oke jadi keseluruhan misalkan sarjana itu kan 144 SKS kan minimal dari 144 6 6 atau 5 persennya ini ternyata membuat mereka gagal untuk selesai di sarjana jadi dari situ apa kita bisa lihat bahwa ayo jangan nyerah ini kan cuma tinggal 6 SKS kamu sudah melewati sekian banyak SKS 160-an 6 SKS kamu kurang setinggal sedikit nih Nah itu yang apa kode yang saya kasihkan better motivasi bahwa sesulit apapun ya mau nggak mau harus dijalani gitu kan mau nggak mau harus ketemu dosen mau nggak mau harus tulis apa namanya yang kamu pikirkan itu ditulis jangan cuma dipikir gitu kan kalau nggak ada tulisannya kita mau ke dosen mau apa Pak saya cuma gini cuma mikir nggak ada kalau ada tulisannya nanti dosen baca dicoret-coret kita kerjain lagi ya paling enggak ada perkembangan sehingga 6 SKS itu mampu kita lewati lah jangan menyerah di 6 SKS itu oke oke berarti kayaknya yang kata mahasiswa menakutkan itu kayaknya ketemu dosennya kali ya Mas ya ya bukan bikinnya gitu banyak faktor sih yang pertama banyak mahasiswa yang ternyata masuk ke jurusan yang tidak tidak senang oke gitu yang kedua mahasiswa juga memilih materi atau atau apa yang topik yang diteliti itu itu tidak dia kuasai gitu kalau mahasiswa saya gini selalu saya tanya kamu senang apa Vespa yaudah kamu telitin tangkis kamu senang bola ya udah telitin tangkulah kenapa kok 70 misalkan ya mereka menguasai materi itu kalau bisa menguasai materi itu yang sesuai dengan kesenangan mereka ya ada ada yang suka traveling ya tentang traveling ada yang suka apa namanya media sosial ya kamu teliti tentang media sosial sehingga lebih memperingan ketika dia menjalani apa namanya proses penulisan skripsi itu dan yang ketiga barulah interaksi antara mahasiswa dan dosen Oke dimana di beberapa kampus itu kan ya kita ketau ya apa namanya mungkin hubungannya tidak terlalu bagus gitu kan dalam mengelola dosen dan mahasiswa misalkan satu dosen rasinya terlalu banyak mahasiswa tapi dengan adanya terobosan-terobosan seperti di WMS ini ada sistem my my apa namanya my skripsi gitu-gitu kan itu sangat membantu mereka sebenarnya hubungan komunikasi dosen dan mahasiswa tuh sangat terbantu dengan sistem seperti itu oke kan tadi kan Mas Anjar kan bilang kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang menjalani kuliahnya itu nggak relate sama keinginannya betul kalau misalkan di masakan mahasiswa akutansi tapi aku lihatnya sama ilmu komunikasi nah itu berarti gimana caranya aku mengkaitkan dua hal ini gitu apa gimana ya paling tidak dari akutansi apa yang mbak tata senengi misalkan lebih ke manajemen berarti ambilnya nanti akutansi manajemen AM gitu jangan ambil yang akutansi financial akutansi sektor publik atau akutansi perpajakan mungkin nanti itu akan apa merasa terbebani gitu kan tapi kalau seneng komunikasi berarti kan bisa nanti ke arah manajemen manajerial berarti masuknya ke akutansi manajemen dimana akutansi manajemen itu kan lebih banyak ke apa data-data akutansi yang dipakai untuk keputusan manajerial lebih lebih relate lah daripada takutnya kalau kalau nggak menikmati itu kan akan putus di tengah jalan Oke berarti ini sama aja kayak salah satu tips juga ya Mas ya buat membuat skripsi itu menjadi mudah dan asik iya betul 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 ini kamu catat ya nih strategi yang pertama gitu Oke aku ini sih mas banyak teman-teman juga yang meresahkan gini aku pengen skripsi tapi bingung mulainya dari mana itu gimana tuh Mas paling banyak ya karena saya membuka curhat skripsi di grup telegram itu mungkin hampir 8000 member Oke itu paling baik yang ditanya Pak saya minta saran judul Oke judul saya produk ini saya minta judul bahkan ada yang saya minta judul yang gini saya minta judul yang muda saya minta judul yang nggak pakai angka jadi permintanya selalu selalu judul padahal ketika kita meneliti sesuatu itu justru yang pertama harus kita temukan adalah masalah-masalah apapun masalahnya bisa kita jadikan apa latar belakang kita untuk meneliti itu misalkan di akutansi apa masalah yang terkait di manajemen apa masalah yang terkait apalagi manajemen banyak pemasaran keuangan atau SDM temukan masalah yang dulu dan menemukan masalahnya gimana banyak sekali dulu ketika saya kuliah tidak ada yang namanya internet tidak ada namanya Google Scholar tidak ada yang namanya apa dapat akses library sekarang banyak sekali kita bisa dengan bebas masuk ke library itu mencari jurnal-jurnal melihat dan mencari apa yang belum nulis apa yang belum ada di situ oke ada gap apa dari riset itu ada masalah apa atau kita bisa masuk ke masyarakat kita masuk ke sekolahan kita masuk ke lingkungan atau perusahaan cari masalahnya dulu oke baru dapat apa namanya judul nanti gampang ketika sudah dapat masalah nah itu yang sering sering gagal tidak pahamnya minta judul bahkan ada loh lucu juga nih Pak saya sudah punya judul tapi enggak ada data masalahnya loh kamu gimana judulnya apa apa namanya misalkan turnover ke perusahaan ini lihat terus ketika di perusahaan itu ada ke turnover enggak ada waduh itu kan jadi masalah lagi padahal judul udah di ACC jadi harusnya tetap kita harus cari masalah dulu baik itu dimasarakat di perusahaan atau melalui library pustaka atau bahkan ngobrol sama ahli oke itu bisa jadi misalkan anak-anak hukum teman-teman hukum ya ngobrol sama ahli hukum bidang hukum atau dekan hukum misalkan apa yang bisa menjadi masalah itu jadi landasan untuk meneliti dengan judul apa oke oke cuman ini sih Mas mungkin kebanyakan mahasiswa tuh mau ini kayak mau baca mau research itu tuh kayak apa ya mungkin kayak mager gitu kan ya jadi kayak mau menemuin masalah susah makanya bikin judulnya tuh makin rumit gitu kan makin susah kayak gitu jadi ini tipsnya buat genmu jadi kita research kita banyakin baca banyakin kan tadi kan sumber-sumber referensi udah banyak ya Mas ya itu dimanfaatkan soalnya kan teknologi juga udah makin canggih udah enggak sumbernya tuh enggak cuma di buku gitu kan ya Mas ya jadi kita harus pintar-pintar cari referensi kayak gitu oke kan tadi tapi kan semisal kita udah ketemu sama masalahnya berarti kita langsung mengerucutkan untuk membuat judul atau kita gimana dulu Mas ya kita siapin kita dari masalah itu kita mau bikin tujuan beritanya apa oke misalnya dari masalah itu ada ke penurunan omset dari perusahaan berarti tujuan beritanya apa apakah mau memberikan solusi Oke untuk meningkatkan omset itu melalui apa Oh misalnya melalui multimedia marketing misalnya melalui omni channel misalnya baru kita susun judul itu Oh berarti kalau saya punya rumus ya di di apa namanya di konten saya itu MTM metode tujuan masalah metode tujuan masalah itu judul itu paling tidak tidak mengandung MTM itu metode tujuan masalah misalkan teman-teman hukum yang sering-sering apa dikasih contoh ini ya metodenya Pak analisis yudisil apa analisis yudisil ya masalahnya apa ya tujuannya apa untuk melindungi untuk melindungi hak perempuan misalkan oke tujuan masalahnya apa Oh ada masalah apa apa namanya perundungan terhadap wanita misalkan sehingga judulnya bisa dibikin analisis analisis yuridis untuk melindungi kaum perempuan lemah dalam masalah apa perundungan perempuan misalkan oke jadi dari tiga 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 ya tiga hal itu bisa jadi judul oke berarti kita nggak bisa dong masih harus kayak menentukan judul dulu gitu berarti nggak bisa ya sebenarnya bisa-bisa aja cuma paling tidak kan kalau sudah punya judul Oh aku nanti gini loh misalkan mau judul apa nih mau judul apa kira-kira mau judul aduh aku bingung hahaha misalkan akutansi ya Apakah apa ya costing Apakah kalau dengan menggunakan cost costing itu bisa menghemat anggaran sehingga meningkatkan profitabilitas misalkan ya Nah tapi berarti nanti harus cari masalahnya kan ya perusahaan mana yang bermasalah dengan profitabilitas baru nyari-nyari gitu kan lebih sulit lebih lebih sulit kan daripada kita cari laporan keuangan lihat-lihat sektor misalkan di bursa efek sektor-sektor apakan banyak ada 12 sektor 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 kaos kaki sektor industri alas kaki misalkan kita lihat datanya Oh yang yang jelek apa udah kita jadikan landasan masalah aja aku ini sih itu tadi kan udah cukup paham kita lebih enaknya kan ya lebih enaknya kita menentukan masa dulu kayak tujuan kayak gitu baru ke mengkerucetkan ke judul ya oke aku pengen breakdown skripsi Mas jadi bab awal sampai bab akhir itu boleh dijelasin secara singkatnya gitu skripsi itu kan sistematis ya antar bab satu sampai kesimpulan mungkin ada yang 45 ada yang 46 ada bahkan ada yang 27 itu harus sistematis artinya saling terkait jadi dimulai dari bab satu itu mengenai masalah sebenarnya masalah yang mau dibahas tuh apa masalahnya apa termasuk itu rumusan masalah tujuan penelitian manfaat dan sebagainya itu ada di latar belakang itu yaitu intinya masalahnya apa state secara jelas harus masalahnya ini walaupun bisa ngomong dari secara internasional gini Indonesia gini di Solo gini terserah tapi masalahnya apa itu harus ditemui disitu kemudian di bab duanya landasan teori kenapa kok butuh landasan teori bagi yang kuantitatif untuk membahas suatu fenomena atau matum masalah itu teori itu digunakan untuk melandasi arah dari penelitian nanti seperti apa oke beda teori nanti akan beda bahasan itu beda variabel yang dipakai itu bahkan sehingga butuh di bab dua itu teori apa yang mau kita dasari untuk membahas itu kemudian bab tiga metode metode itu caranya kamu mau menggunakan cara apa siapa populasinya misalkan ada misalkan kuantitatif dari populasi itu kamu memakai sampelnya siapa berapa menggunakan sampel mengapa teknik sampel ini gitu kan sehingga ketika itu diuji metode kita itu sudah apa namanya kuat metode kita itu tidak keliru gitu kan ketika metode keliru ya hasilnya bisa disangsikan gitu kan metode harus kuatnya kemudian baru keempat hasil hasil dari apa namanya olah data itu seperti apa yang kelima membahas bahas misalkan kenapa enggak signifikan kenapa signifikan apa yang lebih signifikan dan sebagainya baru penutup kalau di kuanti kurang lebih sama tetapi lebih ke kalau ke kuali ya teman-teman yang menggunakan pendekatan kuali tetif itu lebih langsung ke lapangan oke wawancara narasumber triangulasi dia tidak hanya wawancara tapi juga memotret mengobservasi gitu-gitu sehingga itu nanti di yang disajikan di bab buat pembahasan Oke saya melihat seperti ini saya apa namanya wawancara hasilnya seperti ini itu ada kemungkinan enggak sih mas pakai mix metode kuanti kalau saran saya kalau saran saya untuk S1 salah satu dulu aja salah satu aja mix metode tuh juga bagus ada yang berpikiran bahwa mix metode tuh kuanti dulu baru kuali atau kuali dulu baru kuanti tapi ada juga yang berpendapat antara kuali dan kuanti itu beriringan nanti tinggal pembahasan yang jadi dua oke tapi kalau menurut saya menurut saya sekali lagi kalau kalau boleh menyarankan untuk mahasiswa apalagi dosen-dosen ya untuk S1 salah satu metode aja sudah cukup oke oke tadi kan udah ada tipsnya di awal ya Mas satu itu pilih judul ataupun pembahasan yang relate sama keinginan kesukaan gitu ya Prodi dulu sesuai dengan Prodi terus aku pengen tahu tips sama triknya bikin skripsi yang jadi asik gitu Mas itu gimana Mas ya kalau misalkan karena kita Prodi Prodi itu kan harus sesuai ya misalkan kalau di akutansi ya mau nggak mau harus terus aku tansi karena banyak juga yang temen-temen misalkan Prodi apa pendidikan akutansi nah ini pendidikan akutansi tapi dia lebih ke akutansi enggak bisa dia harus ke pendidikannya Oke biasanya di pendidikannya jadi selalu cek apakah judulmu itu sesuai dengan Prodi atau enggak Nah setelah itu baru hobimu apa kamu senengmu apa apa yang kamu kuasai itu baru sesuaikan misalkan produknya marketing apa yang kamu suka karena marketing mungkin lebih banyak ya ada yang masuk saya ada seneng vapor ada Vespa ada bola ada kemarin tuh apa ya bahkan ada yang meneliti tentang joki skripsi karena penasaran kan dia ya boleh enggak masalah jadi apa yang kamu dapat datanya apa yang kamu kuasai apa yang kamu suka itu jadi objeknya oke oke tadi kan mas Anjer spil joki skripsi ya itu menurut masanya itu gimana sih kalau misalkan ada mahasiswa yang joki skripsi ya ya gimana ya kalau sebenarnya ini masalah klasik ya tapi kalau bisa ya kita kita bikin sendiri sebenarnya kenapa butuh joki itu karena mereka enggak pedi sebenarnya enggak pedi dan memandang skripsi itu susah sekali padahal sebenarnya mudah oke kalau bisa bisa dijelaskan dengan mudah gitu misalkan dia bedanya metode ini sama itu udah bingung kan tapi kalau tahu oh metode ini sebenarnya mudah kok membedakannya ini gini ini gini kalau dia udah tahu itu saya pikir bakal enggak jadi enggak jadi apa menggunakan jasa joki lagi gitu karena tahu loh sebenarnya ini mudah dan mahasiswa tuh bisa olah data itu paling mudah karena sudah ada alatnya sudah ada softwarenya tinggal kita memasukkan angka dari tabulasi data kita masukkan ke Excel kita masukkan ke SPSS atau PLS itu tinggal kita analisis jadi oke itu menurut Mas Anjer bab tiga ternyata mudah ya itu tuh kemarin tuh kayak teman-teman aku itu tuh merasa olah data susah tapi ternyata tuh bab apa sih masih yang menurut masih suatu sebelah tapi ternyata tricky banget yang paling susah sebenarnya bab satu kenapa tuh karena itu awalnya pintu masuk dari nanti dia mau meneliti apa menggunakan metode apa itu kan semua di bab satu ketika dia mau membandingkan Oh ini ada masalah ini berarti nanti saya harus membandingkan media belajar ini dengan media belajar mana yang efektif berarti itu mikirkan berarti nanti yang kedua apa teorinya yang ketiga dia harus mikir metodenya nanti bagaimana alat analisisnya apa ujinya pakai apa gitu-gitu jadi apa itu sangat ditentukan bab dua bab tiga sangat ditentukan di bab pertama masalah apa dan tujuan penelitianmu apa beda tujuan beda alat analisis padahal alat analisisnya bisa berbagai macam tapi di masa aku mau tanya skripsi yang bagus tuh skripsi yang seperti apa yang selesai katanya yang selesai dan sesuai dengan apa program studinya misalkan aku tansi ya sesuai dengan penelitian aku tansi dan bisa tepat waktu kalau di UMS kan sudah sangat bagus dengan sistem apa namanya pengelolaan skripsi yang bagus oke tapi tuh emangnya skripsi itu menjadi tolak ukur kelulusan apa gak sih Mas ya sekarang banyak banget kampus-kampus termasuk di UMS juga punya OB dan outputnya tidak hanya skripsi tapi bisa artikel penelitian haki dan sebagainya sekarang sudah semakin banyak pilihan sehingga kita bisa menyesuaikan Oh saya senangnya apa nih saya senangnya lomba-lomba kreativitas Oke silahkan ikut PKM Oh saya senangnya di bidang pengabdian masyarakat Oh silahkan ambil itu sepanjang kampus memfasilitasi Oke terus dibuka lebar itu jadi saya menurut saya lebih lebih enak ya sekarang ya bayangin dulu saya cari referensi itu harus ke kampus UGM misalkan ya di sana nggak boleh itu dipoto nggak boleh harus ditulis itu nanti kita mau keluar dicek dulu tulisannya kayak apa sekarang sekarang kita tinggal jurnal ya enak banget udah mudah ya dengan kemudahan-kemudahan itu jangan sampai terus cari yang lebih mudah lagi pakai chat GPT jadi apa bahasa nih akademik ya ini kan tadi kan Mas Anjar menyebut OB OB itu tuh lulus tanpa skripsi atau gimana itu mas ya kalau di output base education ya itu kan di UMS juga ada itu bisa pakai haki pengganti apa namanya tugas akhirnya misalkan jurnal bisa menulis jurnal terindeks Sinta tiga misalkan Nah itu kan bisa dikonversi sebagai tugas akhir itu tugas akhir itu sebenarnya bukan skripsi tapi berbagai macam terserah dari kampus memfasilitasi yang mana di tempat saya pun ada tuh yang ngambil skrip pengganti skripsi bisnis plan boleh lebih dan itu sebenarnya lebih sulit juga karena harus untung kan bisnis dia harus untung itu lebih sulit juga kampus merdeka kan diharapkan mereka punya berbagai macam apa ya berbagai macam peluang untuk tidak hanya selalu skripsi Oke kalau misalkan bikin artikel kayak gitu di-publish gitu ya di-publish betul itu masih sindang atau enggak ya ada ada kampus-kampus yang misalnya di UMS ada ketentuan kan kalau misalkan Sinta tiga misalkan itu bisa pengganti sedang atau nilai gitu kalau di tempat kami tetap ada sidang nilainya juga nanti menyesuaikan dari jurnalnya jurnal mana semakin terindeknya jurnal Sinta satu misalkan itu berarti semakin bagus gitu oke oke berarti 6SKS ini masih bisa digantikan dengan sama yang lain gitu ya sepanjang kampus memfasilitasi semoga banyak semakin banyak kampus yang bisa memfasilitasi jadi buat genmu jangan terpatok hanya skripsi jalan kita sukses tuh masih banyak gitu kan ya masih bisa pakai OB terus kita tadi ada haki kayak gitu jadi dunia tuh udah mudah banyak pilihan menuju rumah benar-benar tapi mas masanya tuh buka ini ngasih kayak kelas gitu atau grup telegram atau kalau grup ada kalau grup ada di curhat skripsi itu di website saya ginancaraman.com itu nanti bisa klik di tombol join nanti bisa join situ oke itu gratis yang gitu itu tuh kayak untuk memberikan edukasi biar tidak tersasar ke joki hahaha itu berarti kayak sharing-sharing kayak gitu ya lebih ke sharing bahkan ada juga yang private apa ke chatnya chat DM gitu ya jadi masalah dia tentang signifikan kok nggak signifikan kenapa dan sebagainya gitu oke tapi lebih lebih banyak yang di grup itu oke nih genmu udah ada fasilitasnya ya udah ada grup gratis itu bisa dimanfaatkan biar nggak menyeleweng nih ke joki ya oke ini kayaknya ini sih mas aku udah cukup tadi kan banyak banget sharing-sharingnya mengenai skripsi tapi aku pengen ini sih mas mas Anjar ngasih pesan dan kesan mengenai 6SKS ini buat genmu ya jadi temen-temen genmu jangan-jangan apa namanya patah semangat untuk mengerjakan 6SKS terakhir ini ya karena ini merupakan halangan memang skripsi itu tidak mudah tidak mudah dan skripsi itu sulit tapi bukan hal yang mustahil gitu jadi ketika ketika kita melakukan skripsi ini bukan hanya apa kepandian apa namanya akademik kita tapi juga kepandian kita dalam berkomunikasi dengan dosen apalagi dosennya dua bagaimana membuat dosen dos pem satu dan dos pem dua itu sepakat dengan ide kita itu juga akan dibutuhkan di dunia kerja nanti jadi jangan menyerah ketika direvisi mau nggak mau tetap ada revisi nggak ada yang lulus tanpa revisi lakukan setelah setelah misalkan setelah konsultasi ada revisi kerjakan enggak usah nunggu sempurna kerjainnya misalkan yang bisa kamu dulu kerjakan apa langsung temui dosen lagi temui dosen lagi temui dosen lagi sampai dosennya nanti ya sudah kamu lulus Oke jangan menyerah terima kasih ilmunya udah bermanfaat banget semoga aku dan juga genmu yang belum lulus bisa lulus segera dengan skripsi yang memuaskan ya amin oke oke genmu untuk episode kali ini kayaknya udah dulu ya nanti kalau misalkan pengen kepo lebih lanjut mengenai skripsi bisa langsung follow media sosialnya mas anjar juga ya nanti bisa gabung juga di grup telegramnya mas anjar dan jangan lupa buat subscribe like dan klik komentar dan tunggu in website berikutnya kepo-kepo selamat menikmati